Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi bersama videonya Raju channel Oke guys dalam kesempatan video kali ini oleh channel si tukang abal-abal ya guys mau potong seketeng seperti ini guys mau potong seketeng keramik ya guys dengan ukuran 10 cm di sini saya menggunakan keramik dengan ukuran 50 cm ataupun setengah meter ya guys jadi saya potong 10 cm akan menjadi lima keping ya guys jadi satu lembar keramik seperti ini guys satu lembar keramik akan menjadi lima keping kalau saya potong 10 cm ya guys dan hasilnya akan seperti ini ini seketing tepi guys ini baru saya pasang belum saya kasih semen dalamnya fungsi daripada serketeng atau apa seketing kalau di Malaysia ya dibilang seketing ya guys ataupun kalau di Indonesia dibilang list dan disini saya menggunakan listnya bukan list yang beli di toko keramik alias bikin list sendiri dari keramik yang berbiji ya guys dengan ukuran 10 cm akan saya potong 10 cm sebagai list list tepi ya guys dan ini ini yang belum saya kasih list ini belum ada saya kasih list sehabis pemasangan keramik dan list belum saya pasang ini akan saya pasang listnya kalau istilah di Malaysia adalah seketing ya guys ataupun list bawah tepi untuk keramik dinding untuk keramik ya guys bukan keramik dinding alias seketing untuk keramik bawah atas lantai dinding ya guys fungsinya adalah jika kita adakan pengepelan ataupun pembersihan ataupun pengamopan mengamop lah guys istilahnya mop itu tidak mengenai dinding ya guys sehingga kalau dicat dindingnya tidak basah terkena mop fungsinya kalau dikasih seketing ataupun list bawah seperti ini guys ini untuk ruang tamu sudah selesai untuk pemasangan seketing listnya dan untuk pemotongannya belum untuk ukuran 10 cm ya guys menggunakan keramik biasa jadi bukan keramik yang list sudah jadi jadi dari toko ya guys disini juga belum disini saya akan potong sendiri ini masih ada lebih keramik akan saya jadikan list tepi ataupun seketing guys dan akan saya potong dengan ukuran 10 cm nah ini adalah mesin potong ini adalah potong keramik ya guys alat pemotong keramik alat pemotong keramik bukan dari gerindra kalau kita pakai strifal ataupun gerindra dia nggak bisa halus ya guys untuk potongannya bisa bengkok bengkok dan bergerigi ya guys untuk tepinya disini saya menggunakan alat potong keramik seperti ini ini dengan ukuran potong keramiknya ada 50 cm 60 cm 60 cm bisa ya guys dan untuk yang ukuran 40 cm yang seperti ini guys ini khusus ukuran 40 cm 30 cm bisa dan kalau keramiknya lebih besar ya kita menggunakan pemotongnya yang lebih besar juga guys ukurannya besar bisa 60 cm untuk 50 cm keramik ya guys oke guys nanti akan saya potong untuk ukurannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan kita tutorial cara potong keramik menggunakan pemotong keramik ya guys dan hasilnya api untuk sketing seperti ini bukan hasil seperti ini guys dan kita sudah potong seperti ini ukuran 10 cm ya guys jadi untuk satu lembar keramik dengan ukuran 50 cm akan menjadi 5 keping potongan keramik ukuran 10 cm ya guys oke guys semoga video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua yang gimana cara potong keramik menggunakan alat seperti ini semoga bermanfaat ya guys jumpa lagi di video selanjutnya bersama ora aja channel si tupang abal-abal oke guys jumpa lagi see you again assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati